Ya, Assalamualaikum Sobat Sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Sekarang kita akan coba lagi update gitu ya, di awal Juli 2021 ini mengenai, boleh dibilang, line up pembalap 2022 lagi. Nah, seperti kita ketahui, Maverick Finalis itu sudah confirm banget gitu ya, akan meninggalkan Yamaha di akhir musim 2021 ini. Dan solusi paling feasible gitu, boleh dibilang seperti itu, artinya solusi yang paling mudah diperoleh, paling aman adalah mempromosikan Franco Morbidelli dari PYSRT ke tim pabrikan Yamaha Factory Racing, yaitu Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Dan akan bergabung dengan Fabio Quartararo nanti di 2022. Untuk melakukan hal ini, sudah pasti Yamaha Factory Racing harus memindahkan kontrak ya, yang awalnya dimiliki oleh Franco Morbidelli ke tim, ke Petronas SRT, menjadi langsung ke Factory, artinya ke Yamaha Factory Racing. Namun, permasalahannya bukan hanya itu. Artinya bagaimana, pada saat Franco Morbidelli itu pindah ke tim pabrikan Yamaha, di Monster Energy Yamaha MotoGP Team, itu artinya dia akan meninggalkan satu seat yang kosong di Petronas Yamaha SRT atau PYSRT tahun 2022. Pertanyaannya, siapa yang akan mengisi di sini, mengisi di seat yang ditinggalkan oleh Morbidelli? Diperparah lagi, Yamaha khususnya PYSRT Team itu boleh dibilang agak pusing gitu ya, kenapa? Karena, kita tahu bahwa ada potensi bahkan kedua seat yang sekarang ini ditempati oleh Morbidelli dan Valentino Rossi, itu akan kosong. Ya, akan kosong. Kenapa? Karena Valentino Rossi sendiri ada potensi untuk meninggalkan tim ini di akhir 2021. Melihat dari performanya di paruh pertama musim 2021, dan juga fakta bahwa timnya sendiri, VR46 yang di-backup oleh perusahaan kuat seperti Aramco, itu sudah siap untuk turun sendiri sebagai tim independen di 2022 sendiri. Nah, dua nih kosongnya, PYSRT sendiri itu pada dasarnya tetap masih bisa, boleh dibilang, memiliki idealisme untuk mendidik pembalap-pembalap muda sebagai feeder atau jalan menuju tim factory. Maha tidak memiliki pad penjenjangan ke bawah, seperti misalkan ke Moto2 atau ke Moto3, tidak seperti dua pabrikan yang lain, Honda dan KTM terutama. Suzuki juga tidak punya, Ducati juga pada dasarnya tidak punya. Nah, ini cukup menarik gitu ya, kenapa? Artinya mereka harus cari dari sumber daya dari pabrikan-pabrikan lain. Dan memang, salah satu yang benar-benar sangat serius diincar oleh Yamaha adalah pembalap Spanyol, yaitu Raul Fernandes. Raul Fernandes sendiri, menurut saya, dia itu sebenarnya memiliki ranking, bagi saya sendiri itu lebih tinggi ya, bila dibandingkan dengan pimpinan championship sekarang, Remy Gartner dari Australia. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman ini bisa lihat, Remy Gartner sekarang memang memimpin, boleh dibilang memimpin championship, ya memimpin championship Moto2. Namun, ini adalah musim ke-6-nya, bayangin ini musim ke-6 Remy Gartner di Moto2. Artinya apa? Di musim ke-6, Remy Gartner, terus habis itu dia memimpin championship di paru pertama, itu bukan sebuah sesuatu yang wow banget bagi saya gitu ya. Ini sudah musim ke-6-nya, artinya dia sudah hafal banget itu yang namanya Moto2, mulai dari menggunakan motor atau mesin Honda CBR600 yang 4 silinder, sampai sekarang menggunakan Tri-M 3 silinder. Sementara, Raihan yang diperoleh oleh Raul Fernandes, dia itu berada di posisi championship kedua, dan kita bisa melihat bagaimana dia comeback di beberapa race-race belakang, kayak misalkan di Asen, dan juga di Sunsering, dari belakang ya, dari belakang, terus tiba-tiba dia latuh satu-satu, overtake masing-masing beberapa pembalap, dan bisa berada di depan, dan itu sangat menurut saya sangat fenomenal banget. Dan, Raihan ini diperoleh oleh Raul Fernandes di tahun debut pertamanya di Moto2, dan inilah yang menurut saya, Raul Fernandes itu lebih eksepsional, dia lebih spesial, bila dibandingkan dengan Remy Gartner. Cuma karena Remy Gartner itu secara umur, dan juga secara pengalaman sudah jauh lebih lama di Moto2, jadi ya secara kedaruratan, ya dia lebih darurat untuk bisa naik dulu ke MotoGP. Sehingga, Remy Gartner tahun depan akan membalap di Tech 3 KTM Factory Racing, ya. Dengan siapa, masih belum tahu, masih ada status yang belum ditentukan oleh Tech 3 untuk mendampingi Remy Gartner di tahun depan. Cuma masalahnya Raul Fernandes nih. Raul Fernandes sendiri, saat ini statusnya adalah dia masih memiliki kontrak ya, 2022 bersama KTM, ya. Jadi, masih strukturnya maket KTM, dan membalap di Moto2 untuk tahun depan. Namun, di press conference terakhir, ya, Raul Fernandes itu bilang, saat ini, jurnalis-jurnalis, semua media itu sangat meng-highlight, dia bilang, saat ini dia masih akan memutuskan untuk membalap di Moto2 untuk tahun 2022. Jurnalis-jurnalis itu sangat meng-highlight perkataan saat ini, dalam tanda kutip. Artinya, mungkin ke depan melalui lobby-lobby dan segala macam yang dilakukan oleh pabrikan-pabrikan lain, terutama Yamaha, bisa meluluhkan atau membuat Raul Fernandes bisa lepas dari struktur KTM Untuk bisa membalap dengan mereka, seperti yang terjadi dengan Jorge Martin, yang berdasarnya dia itu merupakan salah satu dari talent-nya KTM yang akhirnya berhasil direbut oleh Ducati dan membalap menggunakan motor Factory di tahun 2021 ini bersama Pramac Racing. Namun, saya menemukan satu hal yang membuat saya berpikir bahwa sepertinya apa yang akan dilakukan oleh Yamaha tidak semudah itu untuk bisa merekrut Raul Fernandes untuk membalap di tim mereka, Atau mungkin di Petronas Yamaha SRT tahun 2022 nanti, yang pertama itu karena memang Raul Fernandes masih memiliki kontrak dengan KTM membalap di Moto2 tahun depan. Dan walaupun kita tahu sebenarnya bahwa angka, kalau kita bilang masalah finansial, angka kontrak dari Raul Fernandes dengan KTM untuk tahun 2022 itu berada di angka 500 ribu euro per musim untuk tahun 2022. Angka ini 500 ribu euro, boleh dibilang hanya 1 per 13, boleh langsung gitu, 1 per 13 atau 13 kali lebih kecil bila dibandingkan dengan apa yang seharusnya Yamaha bayar ke Maverick Finales jika Maverick Finales meneruskan dengan Yamaha di tahun 2022. Karena memang rumornya, kontrak yang ditandatangani Maverick Finales dan Yamaha untuk 2021-2022 itu nilainya adalah 6,5 juta euro per musim. Jadi artinya, ya artinya 1 per 13-nya, angka 500 ribu euro atau setengah juta euro. Secara logika ini enteng banget gitu ya, cuma 1 per 13, artinya cuma 1 per 13 dari apa yang harus mereka keluarkan. Namun, tidak semudah itu teman-teman sekalian, karena saya menemukan ada bakalan potensi komplikasi masalah yang akan dihadapi Yamaha jika mau terus melakukan lobby untuk memperoleh Raul Fernandes ke depan gitu ya. Mereka tuh harus berhadapan dengan manajemen pribadinya dari Raul Fernandes, itu masalahnya. Dan manajer pribadinya Raul Fernandes yang mengurusi masalah kontrak dan segala macem, itu namanya Heinz Kini Gartner. Nggak ada hubungan sama Remy Gartner ya, karena terakhir Remy Gartner juga. Bacanya gimana ya? Hennes ya, Hennes ya. Hennes Kini Gartner ya. Hennes Kini Gartner ini adalah putra dari Heinz Kini Gartner. Dan Heinz Kini Gartner adalah konsultan bagi KTM Motorsport yang memiliki jalinan, ya ikatan sangat dekat dengan KTM dan Red Bull. Jadi boleh dibilang ya, memang ini merupakan tembok yang mesti dilalui oleh Yamaha Factory Racing. Kalau misalkan mereka benar-benar kekeh dan gregetan mau merekrut dari Raul Fernandes untuk bisa membalap dengan mereka di atas Yamaha M1 di tahun 2022 nanti. Tidak mudah, tidak mudah teman-teman sekalian untuk bisa merekrut. Raul Fernandes, karena ini masalahnya bukan hanya soal uang semata. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita masih belum tahu, kita akan update nanti apa yang terjadi di CD Season 2022. Stay tune di TMZ Vlog. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum Wr Wb.